Angkatan Udara Israel telah melakukan penyelidikan terkait jebolnya sistem pertahanan akibat serangan drone Hizmullah minggu kemarin. Serangan itu diketahui menewaskan 4 tentara dan melukai 67 lainnya. Hasil penyelidikan awal yang dibagikan kepada The Times of Israel menunjukkan bahwa drone Hizmullah merupakan bagian dari serangan udara multijabak. Awalnya, militan Lebanon menembakkan roket jarak pendek ke utara, disusul 3 roket presisi ke arah Haifa dan 3 drone ke Israel pada minggu 13 Oktober malam. Salah satu drone ditembak jatuh oleh Angkatan Laut dan yang lainnya dicegat oleh Aired Dog. Sementara drone ketiga dikejar oleh jet dan helikopter Israel hingga ditembaki mereka kali. Militer sempat mengira bahwa drone Hizmullah jatuh karena mendadak hilang dari radar. Berselang satu menit kemudian, drone kembali muncul dalam waktu singkat. Namun, militer Israel tidak mengidentifikasinya sebagai objek berbahaya sehingga alarm peringatan tidak dihubungkan. Drone inilah yang diduga berhasil menghantam pangkalan militer di binya-bina selatan kota Haifa. Tentara pun langsung panik karena banyak rekan mereka menjadi korban. Terima kasih telah menonton!